Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mencoba untuk meluskan persepsi sebagian dari masyarakat Indonesia terhadap perang yang terjadi di Palestina Ada pihak-pihak secara langsung maupun tidak langsung Mereka lebih cenderung untuk membela Israel Banyak ungkapan-ungkapan, meme atau statement-statement Yang cenderung mereka membela Israel Dan kami ingin tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh faksi Palestina terhadap serangan Israel ke Gaza Adalah bentuk dari perlawanan mereka terhadap kekejaman kebutuhanan Israel terhadap Palestina di Jawa Gaza Atau di tepi barat Oleh sebab itu, ini adalah bentuk perlawanan Ini harus diingatkan sekali bahwa ini bentuk perlawanan Kita bangsa Indonesia juga pernah mengalami hal seperti itu Dimana kita lama dijajah oleh Belanda Dan pejuang-pejuang kita juga melawan penjajahan Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Palestina hari ini adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan Israel di tanah Palestina Maka wajar mereka melakukan perlawanan Ini harus digarisbawahi Jangan di antara kita menganggap ini sesuatu yang salah Apa yang dilakukan oleh faksi Palestina Misalnya jihad Islam atau Hamas terhadap Israel Ini hal yang perlu saya luluskan Sehingga di antara warga negara Indonesia Yang memang cenderung untuk membela Israel Tolong, tolong pelajari dulu sejarah Palestina Bahwa Israel itu adalah pendatang yang datang dibawa oleh Inggris Dan mereka kuasai tanah Palestina Dan pada hari ini, saudara-saudara kita di Palestina menginginkan kemerdekaan Menginginkan solusi dua negara Ini yang harus kita dukung Nah, oleh sebab itu, jangan mengatakan bahwa Israel akan menghentikan serangan apabila faksi perlawanan Bahaya Hamas dan punjah Islam Menghentikan juga serangan ke Israel Jangan dibalik Jangan dibalik ceritanya Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia Agar kita bersama-sama membela Palestina Agar sama-sama kita lihat peristiwanya dengan jernih, dengan jelas Sebagai anak negeri yang pernah dijajah lama oleh Belanda Rasanya, rasanya Kita mesti berempati terhadap Penderitaan yang terjadi hari ini di Palestina Saya pikir, ini adalah statement kami Yang mudah-mudahan Apabila ada di antara sebagian rakyat Indonesia Yang masih berempati dan simpati kepada Israel Sekali lagi, kami mohon Agar belajarlah sejarah dengan jernih Karena sejarah itu adalah Hal yang bisa membuka wawasan kita Membuka mata hati kita Dalam melihat persoalan-persoalan Terutamanya yang terjadi di Palestina Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih